Halo apa kabar semua, kembali lagi sama Putra Reza di Project Review Jadi hari ini saya lagi ada di New York untuk unpack lagi Seperti tahun sebelumnya, Agustus kembali menjadi bulan kelahiran untuk Galaxy Note terbaru Dan untuk tahun ini kayaknya lebih spesial karena bukan cuma satu Tapi ada dua Note baru, yaitu Galaxy Note 10 dan Note 10 Plus Sesuai bocoran yang udah banyak muncul sebelum peluncurannya Jadi ada dua perangkat Note yang dirilis Samsung untuk tahun ini Keduanya punya desain yang bisa dikatakan identik Kecuali soal ukuran yang memang berbeda dan pada setup kamera Impresi pertama, untuk Galaxy Note 10, saya bener-bener kaget Karena ukurannya yang sangat ringkas untuk perangkat Note Kalau dibandingin, mungkin ini mirip sekali dengan Galaxy S10 Enak banget dipegangnya Sedangkan kalau buat Galaxy Note 10 Plus Awalnya saya kira bakal besar banget dengan layar 6,8 inci Tapi ternyata nggak begitu karena sama dengan Galaxy Note 9 Material kaca masih jadi andalan seperti flagship Samsung pada umumnya Sehingga kesan premium dan elegan masih dapet banget Masih soal desain, ada dua hal yang membedakan Galaxy Note 10 dan Note 9 Yang pertama adalah tombol power yang kini posisinya pindah ke sisi kiri perangkat Di bawah tombol volume Buat saya yang pengguna laman Note 9 ini mungkin agak berasa aneh Tapi ya mungkin nanti pelan-pelan bakal kebiasaan Lalu untuk yang kedua, saya yakin juga udah pada tau Yaitu adalah tidak ada yang lagi jack audio 3,5mm Ya akhirnya Samsung nyerah juga dan sekarang udah nggak ada Tapi apakah ini akan menjadi sebuah kehilangan yang besar? Menurut saya relatif kepada kebutuhan usernya nanti Tapi ya kalau lihat zaman sekarang, ekosistem wireless udah bukan barang baru Juga bukan teknologi mahal lagi Jadi kayaknya mungkin ini adalah kebutuhan zaman Nggak tau juga, tapi sekali lagi itu kembali lagi pada preferensi masing-masing Sekarang langsung aja buat spesifikasi berikut adalah beberapa poin penting Dari kedua Galaxy Note 10 series terbaru Dengan ukuran perangkat yang lebih besar Note 10 Plus bukan hanya meneluarkan layar yang lebih besar dan resolusi lebih tinggi Namun juga dibarengi sama RAM dan kapasitas internal yang lebih lega Serta tentu baterai yang lebih besar Kemudian untuk kamera, Galaxy Note 10 series masih mengandalkan konfigurasi triple camera Plus tambahan TOF kamera pada Note 10 Plus yang disebut Samsung dengan Depth Vision Dari presentasi dan coba-coba sebentar Sebenarnya mungkin memang tidak ada yang benar-benar baru pada bagian foto Namun tidak dengan video Yang benar-benar baru juga di video sebenarnya nggak asing lagi Kayak ada live focus video dan juga super steady Namun tadi ada satu yang menarik saya lihat yaitu namanya zoom in microphone Belum tau juga gimana mekanisme kerjanya di Galaxy Note 10 series Tapi saya pernah lihat teknologi sejenis itu yang fungsinya bisa mengisolasi suara atau audio dari titik tertentu Tapi saya belum tau lebih detailnya jadi untuk lengkapnya nanti akan saya bahas lagi di video berikutnya aja Dan satu lagi ciri khas yang tidak mungkin dilupakan dari seri Note adalah S Pen Untuk tahun ini S Pen akhirnya menghadirkan fitur yang sudah lama saya tunggu Yaitu bisa mengganti warna tulisan dan juga konversi tulisan tangan menjadi teks biasa yang kemudian bisa di ekspor ke berbagi aplikasi Ini mestinya bisa berguna ya buat mungkin para pengguna Note lama yang sering nyatot pakai tulisan tangan Namun pas mau pindahin agak bingung untuk mengkonversi supaya bisa dipindahin dengan nyaman ke media yang lain Terus selain berproduktivitas Samsung juga membawa fitur lamanya dan di rebranding kalau dulu namanya Air Gesture sekarang namanya Air Control Pas percobaan ini bisa dilihat kalau salah satu fungsinya adalah bisa buat ganti-ganti mode foto, video dan juga kamera depan maupun belakang Namun di luar itu saya belum tahu gimana aja fungsinya jadi kayaknya stop dulu bicarain soal fitur yang satu ini sampai nanti saya udah coba lebih lanjut Kalau melihat apa-apa saja yang ditawarkan oleh Galaxy Note 10 series Perangkat ini, tepatnya 2 perangkat ini punya banyak sekali potensi yang bisa dimaksimalkan Produktivitas sudah tentu menjadi nilai jual utama seperti Note-Note sebelumnya Tambah lagi sekarang perangkat yang lebih powerful, punya fitur S Pen yang lebih fungsional Dan tentu saja yang gak bisa dilupakan dan cukup kaget adalah DeX yang semakin menarik Apa yang bikin menarik? Karena sekarang di DeX yang baru itu bisa dihubungkan ke komputer Bukan ke layar lagi, ke komputer dengan basis Windows atau Mac Ya, Mac Jadi ini seperti kayak ajakan Samsung untuk para Apple user menggunakan Galaxy Note 10 series Selain itu, dengan kehadiran 2 versi Galaxy Note 10 dan Note 10 itu lebih kecil Ini seperti kayak Samsung ingin mengajak lebih banyak orang menggunakan seri Galaxy Note Apalagi buat mereka yang dulu mungkin sempat tertarik dengan seri Galaxy Note Tapi ngerasa kurang cocok karena ukurannya yang dinilai kebesaran Jadi sekarang udah ada alternatif yang lebih kecil Jadi buat yang mungkin dulu pengen beli Galaxy Note Mungkin sekarang adalah waktunya untuk mencoba Ya, jadi kayaknya cuma segitu aja yang bisa saya share tentang impresi awal yang sangat singkat Dengan kedua seri Galaxy Note 10 terbaru Terima kasih banyak yang nonton Dan buat kamu yang tertarik untuk melihat lebih detail atau mungkin mau langsung cek pre-ordernya Semua linknya udah lengkap pada kolom deskripsi di bawah Putri Zafamit, terima kasih banyak yang nonton Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Have a nice day! Sub indo by broth3rmax